selamat datang lagi di channel youtube nya Akasaka Outdoor Gear masih dengan gue Bang EQTV karena gue masih berkolaborasi dengan Akasaka Outdoor Gear nah disini kok kenapa akhirnya si Ibex lagi Bang yang dibahas disini gak spesifikasi atau khusus buat ngebahas Ibex gue akan ngebahas disini kolaborasi yang bisa lu pake ketika lu naik gunung nantinya nih ini udah gue buktiin juga nih untuk si Laiba ini kemarin ketika gue mendaki gunung Praw itu hujan deres banget dari pos 3 sampai atas deres tuh bener-bener deres ketika temen-temen gue itu pake jasujan plastik kebanyakan tuh pake jasujan plastik yang bisa menutupin badan aja ya kalau karirnya mereka punya rent covernya sendiri-sendiri cuman gue kadang kurang percaya dengan rent cover yang menutupi tas doang makanya gue memilih untuk memakai Laiba atau ponco ini karena untuk ponco itu ketutup semua dari badan gue sampai karir pun gue jamin itu gak ada yang basah sedikitpun untuk di bagian dalamnya ya kalau untuk tali-talinya mungkin atau bawahnya mungkin basah karena mungkin keciprat-ciprat tapi untuk bagian dalamnya itu tidak basah sedikitpun ketika gue kemarin hujan-hujanan deres di gunung Praw nah makanya disini gue akan ngasih tau nih ini tuh kolaborasi yang sangat-sangat pas aman untuk sendiri bahkan untuk tim nah jadi disini yang seperti kita bahas di video sebelumnya nih untuk ibex ini kan untuk bahannya taslan, waterproof, PU-nya 3000mm, membrannya Gortek ini sangat-sangat bisa dipake di gunung sesuai dengan saran video gue yang pertama ini khusus untuk dipake di gunung aja tapi untuk si ibex ini kan hanya untuk sendiri aja gitu ya jadi gak bisa nolongin temen nih kalau emang temen tidak bawa jas hujan makanya ini memang khusus untuk sendiri aja tapi kalau emang tim gimana bang? kalau tim, lu pake ini si Laiba ponco-nya nih jadi ketika lu mengamankan diri sendiri nih untuk si ibex, untuk jas hujan setelan atas dan bawah untuk timnya, lu bisa mengamankan tim lu dengan memakai Laiba ponco ini karena untuk si Laiba ponco ini bisa aman satu sampai dua orang aja ketika lu pake jas hujan ini terus ngebuat shelter buat temen-temen lu temen-temen lu yang tidak memakai jas hujan ini bisa masuk ke shelter tersebut jadi ini bisa dijadikan untuk perlindungan temen lu yang tidak membawa jas hujan nah apa perbedaan dari si Laiba ponco ini dengan Akasaka Ibex yang Gorteks ini perbedaan yang pertama tentunya dari lapisan waterproofnya nih kalau untuk si Ibex ini kan udah jelas nih lapisan waterproofnya itu ada membran Gorteks kalau ini waterproof juga cuma bahannya itu sama-sama taslan tapi ini tidak dilapisi dengan Gorteks jadi kalau kita bandingin mana yang akan lebih aman menahan curah hujan itu jelas-jelas yang Gorteks ini cuman mungkin badan kita aman banget nih cuman temen-temen kita akan aman juga walaupun ini tanpa Gorteks ketika lu membuat shelter yang penting fungsi dari sebuah flashit atau shelter itu akan maksimal ketika lu memasangnya itu benar-benar pas yaitu dalam artian kenceng ya benar-benar kenceng ketika lu membuat shelter itu bentangan dari flashit atau ponco kayak gini atau shelter ketika ngebuat shelter itu harus benar-benar kenceng karena memang ketika bahan flashit ini tidak dibentangkan dengan kenceng atau bahan taslan ya itu akan rembes-rembes juga makanya harus benar-benar kenceng plus rata-rata lagi nih flashit itu tidak mempunyai simsil karena bentuknya itu kan rata-rata kotak itu dan tidak ada jahitan di tengah-tengahnya jadi tidak ada lubang-lubang kecil yang akan rembes di jahitan kalau ini ponco itu tetap ada polanya tetap kotak cuman ada polanya dan ada hoodie-nya nih makanya untuk si laiba ponco 3-in-1 ini tuh udah full simsil di setiap jahitan jadi ketika lu khawatir ah nanti rembes nih ya lewat si jahitan-jahitannya ini udah full simsil untuk si laiba 3-in-1 ini tentu aja untuk fungsinya ada 3 yang tadi gue sebutin ini 3-in-1 yang pertama itu sebagai ponco itu sendiri paling kalau dipungsikan sebagai ponco sih bisa melindungi diri sendiri aja terus yang kedua itu bisa difungsikan sebagai bifak itu bisa berguna untuk 1-2 orang tim lu kalau 3 orang bisa mungkin agak dempet-dempetan makanya ini 1-2 orang aja yang cukup banget untuk lebar dari si ponco 3-in-1 dari laiba ini terus yang ketiga untuk matras ketika lu membutuhkan matras jarar dorat tapi matras foil lu mungkin sayang dipakai pakai si laiba ini aja ini bisa jadi matras tapi rata-rata sih anak gunung gak manja ya artinya ketika duduk-duduk di jalur rumah yaudahlah gitu kan tapi mungkin ketika lu melakukan packaging nih kondisinya itu mungkin barang-barangnya itu kan pengen dikeluarkan dari tenda dulu nih ya gelar doru si laiba ini sebagai matras untuk menyimpan barang-barang lu kerasa banget nih ketika memakai laiba ini ngerasa aman dan gua saranin nih kedua barang ini lu simpen di bagian top lid atau di bagian front pocket atau di bagian side pocket karena ketika hujan deras itu membutuhkan pengeluaran yang sangat cepat jadi ketika si laiba ini disimpen di dalam di kompartemen utama itu lu ribet banget harus nurunin carrier lah bongkar-bongkar dulu lama banget keburu basah makanya disimpen di top lid aja side pocket atau front pocket ketika hujan deras turun lu minta temen lu ambilin dong ambilin dong bisa secara cepat nah kalau kita berbicara kecepatan dalam pemakaian dari kedua ini tentunya lebih cepat dari si laiba ponco ini karena cuma sekali pakai doang udah aman gitu kan kalau ini lu mungkin harus melepas sepatu kalau emang celananya kecil tapi jangan takut kalau si ibex ini tuh walaupun lu memakai sepatu ini langsung bisa dipakai karena di bagian bawahnya itu ada rest rating untuk melebarkan diameter di bagian bawah itu jadi ketika hujan deras pengen buru-buru pakai gitu kan jangan takut si celana ini bisa dipakai secara cepat karena emang ada rest rating di bagian bawah untuk melebarkan si diameternya jadi kalau kita berbicara lebih cepat mana nih lebih cepat mana nih si laiba ponco atau akasaka ibex tentunya lebih cepat ponco untuk menghalau hujan oke tinggal lu pilih aja nih kedua produk ini ada laiba ponco 3 in 1 terus ada reinsuit ibex yang bahannya Gore-Tex tinggal lu sikat aja dengan klik link yang udah gue cantumin di deskripsi video ini thank you banget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh